Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di pintu tol Cikarang, kita segera bergabung dengan Ririn Oktaviani di sana. Selamat siang Ririn. Bagaimana situasi atau pantauan arus lalu lintas di sana siang ini? Ririn. Ya Fadi dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas dari tol Cikarang Utama 1 ini pada libur pasca terpantau rapai lancar. Tol Cikarang Utama 1 ini merupakan gerbang keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Jika pada hari Jumat kemarin terdapat sekitar 30 ribu kendaraan dari pagi hingga siang yang melewati tol Cikarang Utama 1. Yaitu terjadi kenaikan sebesar 8 ribu kendaraan yang melintasi Cikarang Utama 1 ini. Namun pada pagi hingga siang hari ini volume kendaraan yang melewati Cikarang Utama 1 ini terbilang normal. Arah sebaliknya pun juga demikian yaitu terpantau dari tol Cikarang Utama 3 yaitu belum ada tanda-tanda adanya arus balik liburan pada pasca yang terjadi pada hari ini. Pihak dari PT Jasa Marga sendiri memprediksi akan adanya puncak dari arus balik liburan pasca akan terjadi pada hari Minggu. Oleh karena itu PT Jasa Marga sendiri juga sudah mempersiapkan rekayasa untuk pembayaran agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yaitu mensiagakan 14 agar du tol yang akan mulai berlaku pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jika pasti terjadi penumpukan kendaraan maka PT Jasa Marga akan mensiagakan atau menerjunkan petugas penjemput transaksi. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan pada hari ini maka Anda harus mengecek kendaraan Anda terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Meskipun jalanan ramai lancar namun Anda tetap harus mewaspadai atau mentaati arus lalu lintas. Ya Fandi. Baik terima kasih Ririn. Semoga informasi Anda bisa bermanfaat untuk pengguna jalan yang akan melalui jalur tersebut. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Pintu Tologi Karang Utama Jawa Barat.